Halo guys, episode Sofie NaviTalks kali ini has a very special place in my heart. Kamu akan kuajak bercakap-cakap dengan salah satu sahabat lama, Dave Hendrick. Banyak sisi dari Dave Hendrick yang luas dan lucu, juga pintar, yang aku pikir kamu perlu tahu deh. Pagi-pagi banget udah keluar rumah menyusuri tol yang membelah pulau Bali menuju hotel tempat Dave menginap. Sempat-sempetin nih sebelum dia harus naik pesawat kembali ke Jakarta. So please help me welcome Dave Hendrick. Oke, kita berdoa dulu yuk supaya acara hari ini lancar. Juga kita yang kita omongin itu selalu membawa manfaat buat orang kapanpun orang nonton. Mereka bisa dapat inspirasi dan kekuatan hidup. Padahal karena kata-kata kita sederhana, tapi mereka bisa tahu bahwa semua kata-kata itu adalah karena memang kita pernah mengalaminya. Terutama karena Tuhan selalu berserta kita pada saat itu. Yuk, berdoa dimulai. Hai, kita ketemu lagi dalam Sofina Fitalks You Are Love. Dan hari ini saya punya seorang tamu yang spesial sekali dalam hidup saya. Yaitu David Hendrick Pangemanan. Yang lengkap dong, say. Biar orang-orang tahu kalau lo tuh ternyata menado asli. Menado tek-tok-tok ya. Pangemanan. Betul. Nyokap lo menado? Nyokap gue tuh Ambon. Bokap gue yang pangemanan. Maaf, bukan rasis ya. Maksudnya kan ada yang putih, ada yang lebih ten gitu kan. Ambon putih, betul. Betul. The Domis. Apa tuh? Marga Borunya. Fam-nya. Fam-nya. The Domis? The Domis. Tapi kamu gak ada Belanda-Belandanya ya? Enggak, Ambon aja. Oke. Lo masih inget gak pertama kali kita berjumpa di dunia entertainment ini? Lo pasti lupa kan? Indosiar dong? Iya, tapi apa? Dalam keadaan apa? Lo jadi tamu kan? Jadi tamu acara gue kan? Ya, kiss ya. Iya kan? Karena kan gue sebagai anak baru bawain program itu. Sementara lo termasuk salah satu presenter tetapnya Indosiar. Iya kan? Iya, iya. Saat itu ya. Jadi kayak programnya dituker-tuker gitu ya. Dan lo baru kawin atau apa gitu ya waktu itu? Iya, baru kawin deh. Baru kawin. Iya, baru kawin. Terus begitu lo suruh wawancara gue baru kawin. Iya. Abis itu pas baru beranak gue lagi belenak-belenaknya tetap wawancara lo juga. Jadi sebetulnya gue tuh menyaksikan metamorfosis perubahan gaya lo, Sof. Masa sih? Iya. Gue tuh pertama kali kenal Sofina Vita yang gue wawancara itu dia pake. Ini kamera bapak. Oh iya. Pake celana kargo, iya. Pake tank top hitam gitu. Kalo anak zaman sekarang mungkin disebut anak emo ya. Oh gitu. Dan-danan tuh hitam gitu ya. Pokoknya eyeliner hitam, rambut bob hitam. Terus ntar dia cepak hitam gitu. Pokoknya lo in your macho face gitu ya. Dark and macho face. Gue ngeliat, gila nih cewek ini banget ya. Rough around the edges banget. Lo takut gak sama gue dulu? Ini enggak. Enggak. Enggak ya lo gak takut? Enggak. Gagal dong gue. Terus abis itu lo kawin. Itu kayaknya udah kawin deh. Terus lo punya anak. Lo berubah menjadi Sofie yang rambut panjang. Rambut yang berwarna-warni. All dolled up. Bajunya selalu colorful. Ingat gak lo? Ingat. Karena yang ngajarin kredit tas bermerek juga kan lo. Dini Shay kalau beli tas bermerek kan jadi asis. Ini gue ajarin bisa cicil 3 kali sama cicil ini. Sama cicil ini bisa cicil 4 kali. Kasih tau dong audiens. Biar mereka tau kalau kita juga pernah trying to get up there. Kamu masih nyicil gak? Udah enggak. Udah gak pernah beli tas tepatnya. Itu kenapa sih kita dulu? Kita dan kehidupan tas itu. Eh karena kan zaman itu kita cuma bisa nyicil di butik. Di reseller. Kita kan zaman itu gak ada. Credit card pay cicilan 0%. Belum musim. Kayaknya flagshipnya juga belum ada deh. Belum ada. Udah ada. Cuma kan harus beli cash. Kita belum mampu. Kalau kita beli cash saat itu kita harus cash bond sama Indonesia. Gimana tuh? Nggak tapi kita tuh kenapa waktu itu berpikir kalau kita butuh tas merek untuk di-approve. Kayaknya memang di umur segitu begitu gak sih? Umur 20-an. Kemarin gue ngobrol sama Iwet. Kata Iwet ya iya emang umur 20-30-an itu adalah sasaran empuk para brand owner. Karena disitulah kan orang-orang itu pengen beli ini supaya dapet status itu gitu. Jadi umur kita nih 40 menjelang 50 udah gak butuh pengakuan status dari brand ya. Itu kalau kata meme-meme di Instagram lu mau belah satu tanpa satu lima juga. Nggak apa-apa. Iya. I love you. Iya kan? Iya betul. Oke. Jadi sekarang gini. Yang gue tau dulu ya. Waktu lu sebagai presenter itu kan lu presenter kiss bareng sama Angie. Tapi dari situ lu merambah banyak banget tuh. Salah satu program lu yang besar dulu adalah Idola Cilik. Gue inget. Betul. Kak Dave. Iya betul. Eh apa tuh? Om Dave gue disitu jadi om. Om bangka ya? Jadi gue I embrace my om in a very early age. Pantes tuh kemarin MC disini sama pemain bandnya dipanggil om. Di salim lagi katanya. Nah itu-itu gue itu gara-gara gue hadir di Idola Cilik sebagai om. Jadi a lot of millennials itu udah kadung manggil gue om. Oh gitu. Dan I'm okay with it. Nggak apa-apa. Gue nggak apa-apa banget. Ada loh orang nggak suka dipanggil om karena nggak mau bilang tua. Ah aku nggak om panggil aja kak gitu. Itu tuh kayak udah jadi nyatu aja gitu dengan branding gue itu. Iya. Udah om Dave gitu. Dan buat gue orang yang manggil gue om Dave berarti dia yang nonton Idola Cilik waktu itu. Abis kan kita tuh 6 season ya. 6 season. Iya lama loh kamu itu. Lama. Angel Peter. Sivia Aziza ketemu gue sampe sekarang Angel Peter udah lagi mengandung. Tetep ketemu gue manggilnya om. Oh jadi kayak orang manggil Pongki Mas. Mas Pong gitu. Iya. Gitu kali ya. Kayak gue ketemu Paman Dolit gitu ya. Walaupun dia bukan Paman gue. Gue manggilnya Paman. Tapi panggil Paman. Iya. Oh oke. Jadi setelah Kiss itu yang gue inget program lo yang juga ngetok banget adalah Idola Cilik. Walaupun banyak sekali dari in between sama serta itu program-program lo banyak juga ya. Tetep masuk sama gue. Kayak gue baru mau bilang. Kan gue punya beberapa program sama lo di trans. Versus. Iya. Yang kita disuruh belaga berantem itu. Capek gak sih? Itu apa sih? Itu kan ceritanya pengen menghadirkan debat pro kontra gitu. Kan orang Indonesia gak bisa disuruh debat. Harus musyawara mencapai mufakat selalu. Belum pernah bisa menurut gue hampir jarang gue ketemu orang Indonesia yang bisa agree to disagree. Iya. That's true. That's true. Tapi dengan social media sekarang gue melihat perubahan itu sih Sof. Kayaknya anak-anak. Pastikan lo juga melihat itu. Anak-anak zaman sekarang itu suka berdiskusi ya. Kayak di beberapa platform social media. Mereka tuh openly mengekspresikan pendapat mereka gitu. Terus menerima perbedaan pendapat orang lain. Jadi gue melihat ada perubahan. Mungkin kita tuh kecepatan kali munculnya. Iya. Before our time ya. Jadinya kurang diterima masyarakat. Terus baru beberapa episode di cut ya Mbak Wati ya. Tuh manajernya nonton soalnya. Sempat lama itu. Satu session doang. Satu session. Begitu mau setengah session yang kedua. Udah mulai ogek-ogek kan tuh. Kan televisi zaman dulu kan lebih sabar kayaknya ya. Melihat keberhasilan program itu gak kayak sekarang kan. Dulu kan kayaknya 6 bulanan. Kan muncul tiap hari ya oke lah. Iya oke. Secara display bahwa kita ini adalah MC yang handal dan bisa diandalkan. Dan juga secara pemasukan kan. Jadi kita bisa nyicil rumah. Apartemen mungkin. Atau dalam arti orang kalau ngomong apartemen suka konotasinya jelek. Padahal emang dipakai tinggal kan. Lu kan tinggal di apartemen kan di Jakarta kan. Padahal sebelumnya lu cicil rumah ya. Nah aku mau cerita soal ini nih. Dave yang teman-teman mungkin tau adalah hehehe ketakotiwi. Always fun gitu ya. Adalah juga di mata aku karena kita bersahabat lama sekali. Bahkan kita sempet punya geng dulu namanya gengges. Sebelum kata-kata gengges itu ngetop ya. Kayaknya kita udah menamakan diri kita gengges. Itu isinya ada Dave Hendrick, Becky Tumewu, Nyofta Enji, Ersa Mayori, Indra Herlambang, Iwet Ramadhan, Ivi Batuta, Willy Prioko, dan saya sendiri. Delapan ya bener ya. Mata-mata angin kalau kata Mas Pongki. Dan dulu tuh kita sering sekali bertemu karena gak tau mungkin ada kesamaan bahasannya. Iya betul. Usia juga agak mirip. Betul. Agak mirip pada saat itu. Dan semua profesinya kebetulan broadcaster. Iya. Karena gak semua presenter adalah broadcaster. Anda setuju? Setuju. Setuju. Karena Mas Willy broadcaster. Broadcaster. Iya. Gak semua presenter itu adalah broadcaster. Gak semua broadcaster endingnya menjadi presenter atau MC. Iya. Itu juga adalah sesuatu yang harus kita akui bahwa oh ternyata tuh broadcast tuh lebar gitu dunianya. Nah, di saat itulah kita bertambah deket kan ya Dave ya. Jadi setiap kali ada yang lahiran anak pasti dateng. Setiap hari apa, ada yang akekah lah, ada yang baptis. Pokoknya heboh deh. Ada yang sakramen komuni pertama. Pokoknya sibuk lah kita pada saat itu. You know what, what I regret from our... Genghis days. Iya, Genghis days adalah I wish I had more pictures of us. Oh my goodness, me too. I wish I had more pictures of us. But really with all our hair clips. Serius lo. Iya. Karena itu kan sebelum social media ya temen-temen ya. Iya. Lo ingat gak sih Sofie, itu tuh kan kita tuh, we are very creative ya. Iya. Ada masanya, ada periode dimana kita selalu memberikan kejutan ulang tahun. Iya bener. Setiap-siapa ulang tahun, kejutannya beda-beda. Iya bener. Dan gak ada dokumentasinya. Karena kita gak punya social media, jadi kita, we don't have the urge and the needs untuk mengabadikan. To tell everybody. Iya gitu. Itu cuma keketawaan aja. Terus ada lagi musimnya dimana kita tuh pesta tapi pesta kostum. Lo ingat gak sih? Inget. Pesta Oscar lah, semua harus berdandan kayak mau pergeret kakak Oscar. Itu sebenernya kita gak pesta, kita cuma makan tapi semua harus dandan kostum. Exactly. Kayak yang kita badminton. Orang gila kan. Kita badminton masuk ke restoran Indonesia. Nah, pesta Halloween tapi itu bulan April gitu kan orang gila gitu. Emang perlu menyalurkan hasrat kreativitas aja. Lo kebayang dong kalau itu tuh ada dokumentasinya kan lucu banget sebenernya ya. Iya. Well, we were born before those times. Iya gak sih? Dan sekarang kita berdua struggling untuk belajar yang namanya... Siktok! Sengaja bela-belain berjuang melawan Majed untuk mengunjungi Pepita & Sans punya sahabat saya Sofina Vita dan Pongki. Soalnya tiap kali ke Bali gak pernah kejadian aku kesini. Nah, hari ini akhirnya aku sampai Sofie. Pohon hijau. Kau masukkan aja. Nah jelek deh jangan gitu. ya kemarin gue ketemu dia dan pertanyaan pertama ku adalah oh jadi, gue baru bikin tiktok loh gue kemarin liat lu, gue follow aja oh iya, ajarin dong gue isi albumnya gitu gue bilang, isi album gimana tuh maksudnya tapi that's the thing ya senangnya kita punya temen tuh kan adalah kita tuh saling mendorong, saling we inspire one another kan katanya, supaya gak tua tuh kita harus selalu mulai belajar apapun, gue lagi baca buku beginner gitu jadi di umur berapapun kita tuh boleh lah jadi beginner gitu dan buat gue tuh social media tuh salah satu cara dimana gue selalu jadi beginner dan gue gak akan pernah lupa temen-temen gue semua yang ngejorokin gue social media, gue tuh mainan awal kan twitter dulu dijorokin Angie gue mainan instagram, dijorokin lu, iya dong gue di backstage gitu ya lu inget gak mbak Wati di backstage di mulia gak mau ngobrol, dia sibuk ngedit dengan pena lo itu di di apple lo oh, stylus gue gini, lo ngapain sih? ini tuh, nih nanti ini tuh digini-giniin fotonya nanti dipost gitu dipost di mana? di social media, namanya instagram ini isinya kayak orang tuh berlomba-lomba posting foto bagus oh, iya dulu sih gitu gunanya apa, Sof? terus lu kan yang di backstage, kita foto habis itu nanti gue posting i don't have, kayak gue gak ngerti apa sih ini gunanya? yaudah jadi instagram tapi dulu juga belum musim caption dan hashtag betul-betul foto dulu tuh kalau gak salah malah ada, oh sempet-sempet udah ada hashtag tapi apa ya, upload bersama atau gitu-gitu, jadi intinya more about photography dan sekarang gue udah gak ngerti instagram jadi tempat apa, tapi ya begitulah gitu iya, jadi tempat branding, sister branding ya? kalau dia tempat branding, tiktok tempat apa? pun you just say pun with an N or P di belakangnya karena beda loh, menurut gue with an N oh iya, dia tuh, tiktok tuh kayak kayak lo nafas aja ditaruh disitu apa juga ditaruh, kayak gak ada jarak antara hidup lo yang 5 menit yang lalu dengan yang 7 menit kemudian gitu orang upload, upload, upload gitu iya gak sih, gitu gak sih? iya, tapi iya, karena gue baru ya menjalani tiktok itu juga sebetulnya karena truth be told karena soft ponakan gue itu kan umurnya udah 14 sama 12 mereka tuh kan their go to entertainment di rumah itu youtube sama tiktok dan dibatasikan pastilah ya orang tua mana gitu dan gue sama adik gue tuh gini apa sih enaknya dia berjam-jam tuh nontonin tiktok udah gak mau nonton tv, nek oh gue ingin, apa sih enaknya ponakan lo dua ya? ya, Ethan dan Emma apa sih enaknya dia nontonin tiktok tuh? betah tuh? betah banget gitu ntar dia ketawa-ketawa ntar berduaan misalnya kita pergi ke Bali gini aduh pengen makan apa ya? ntar dia cari disini aja gue ini tau dari mana sih em? liat di tiktok gitu waktu kita ke jepang gitu aku mau nyari ini tau dari mana sih lo? kayak beginian liat di tiktok gue gini liat di tiktok ini apa sih? terus jadi pengen tau kan yaudah gue mulai nontonin diajarin sama ponakan gue ini jadi kayak tiktok itu awalnya kayak hook aja kepada gue untuk bisa masuk dan ngobrol sama mereka gitu loh nek awalnya pengen ponakan-ponakan terus lama-lama jadi lo diliat lo ini menjadi lahan untuk iya untuk bisa gue main gue bersenang-senang udah itu aja dan akhirnya ponakan gue agak sebel karena om dev sekarang udah ada di karena gue ada di tiktok tapi lo dipanggilnya papi ya? pipi papi awalnya kan gue tuh yang bego gitu loh yang nanya eh aku mau upload ini bikinnya gimana sih em? ajarin dong gitu ntar ya dengan lo tau dong anak segitu kan kayaknya selalu merasa irritated gini-gini yaudah gini aja gue cariin mau bikin lagunya gimana dong ah gitu terus kan gue sekarang awalnya kan suka upload fotonya mereka videonya mereka terus beberapa video gue itu aduh i hate that word viral lah oke terus temen-temen sekolahnya sama guru-guru di sekolahnya liat liat terus mereka mulai saat itu gak lagi ya aku muncul di tiktok kamu pi ooooh tapi temen-temen aku tau iya akhirnya you have to find your own object of tiktok iya kan untuk lo taro betul tapi tapi tiktok for me entertainment dan sarana gue bersenang-senang aja so happy tuh ya main tiktok happy plus waktu kemarin gue serangan jantung terus operasi kan april kan praktikly gue 3 bulan gak kerja so hmm pemulihannya ee sibuk recovery kan tiktok is ee hiburan gue tempat gue menyalurkan creativity outlet gitu ee ya it's gue mau bilang a beacon of hope tapi kok kayaknya so shallow gitu tapi ya tempat gue membuang kreativitas lah gitu kalo dulu gue punya mading mungkin kalo dulu mungkin gue bisa berkreativitas mikirin kerjaan gue bisa ketemu temen-temen gue dulu kan gue posesif lo tau dong gue kan temen yang sangat posesif kalo main sama lu harus sama lu harus sama gue kalo main sama banjik itu gitu iya what's up telepon gitu ee nek 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 BBM kali kita BBM gitu terus sebelum gue jantung kan gue telepon temen-temen gue kerja ya lo ah gak seru enggak ngapain oh gak ngapa-ngapain enggak ketemu gue gue naging banget semenjak gue kenal tiktok oh yaudah gue cuman ngeliat mereka di social media oh mereka lagi sibuk ini sibuk itu yaudah kalo gue kesepian gue punya waktu senggang gue main tiktok aja jadi in a way tiktok brings out positiveness in you ya for me aa gitu oke oke tunggu kan tadi lo sempet mention Emma dan juga Ethan terus udah gitu sakit jantung kita back up a bit ya jadi kembali lagi ke yang tadi saya bilang jadi gak banyak yang tau kalo Dave ini sebenernya adalah orang yang ee diem-diem dia tuh pemikir gitu ya karena ee sisi dari lo yang mungkin orang banyak gak liat adalah kita nih temen-temen dekat lo bisa liat adalah lo harus menjadi sosok ayah dan ibu di usia yang sangat muda you were left by your parents di usia berapa ya orang tua gak ada ee mama papa itu aku kelas 4 SD ee itu berdeketan iya sebetulnya bokap gue jauh lebih gue TK terus kan gue TK TK udah gak ada udah gak ada terus gue di asus sama mamaku sampai umur 4 terus dia meninggal kecelakaan sepeda motor terus gue di asus sama kakek nenek dari pihak papa yang aku sebut sebagai mami papi iya iya itu enggak karena kakek nenekku gak ada di era itu kehidupannya kalau mau main tuh di rumah jam 5 pagi gue harus bangun berdoa lo boleh main jam 7 malam udah harus di rumah kebaktian keluarga gue tuh sampe mikir gini loh sorry ya mam pap gue tuh sampe mikir ini bentar lagi kita mau kiamat apa gimana sih kita rajin banget berdoa gitu Devendrick ini orang yang witty gue belajar menjadi ibu dan ayah untuk adek aku i take care of myself and my sister oke gitu karena kan aku yang kerja kan saat itulah sebetulnya gue memutuskan untuk berhenti kuliah i held my head up high gue tinggalkan berarti kan sebetulnya gue tuh cuman lulusan SMA loh sampai hari ini pernah ada regret yang maybe i could have pushed a bit more bohong kalau dia bilang gak ada jelas di kepala gue adek gue kuliah gue harus punya rumah udah dua itu aja nah itu matematika Tuhan kok bisa sih hidup